Penyerangan terhadap anggota Polsek Wondokromo, Surabaya, Jawa Timur sempat rekam CCTV. Dalam rekaman terlihat, pelaku menyerang anggota polisi dengan dua senjata tajam saat berpura-pura melapor. Dalam rekaman CCTV, pelaku Imam Mustafa yang saat itu berpura-pura melapor, langsung menyerang Aibtu Agus Sumarsono dengan senjata tajam yang dibawanya. Aibtu Agus sempat menghindari serangan pelaku dan berhasil merampas senjata tajam. Namun pelaku mengeluarkan senjata tajam lainnya dan berhasil melukai korban. Setelah berhasil menyerang Aibtu Agus, pelaku kemudian menyerang anggota polisi lain yang saat itu juga ada di ruang SPKT, sebelum akhirnya pelaku berhasil dilumpuhkan. Akibat kejadian ini, Aibtu Agus dan satu anggota resense mengalami luka parah. Menurut polisi, barang bukti video ini akan melengkapi proses penyidikan atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Dari keterangan pelaku, penyerangan ini merupakan amalia yang dilakukannya usai bergurus secara otodidak di internet. Sementara itu, kasus penyerangan terhadap anggota Polsek Wonokromo ini sudah diserahkan ke pihak Bensus 88 anti-teror Mabes Polri. Usai peristiwa penyerangan di Polsek Wonokromo, polisi langsung menggeledah dan menyegel tempat tinggal pelaku di Jalan Sido Sermo 4 Gang 1, Surabaya. Selain menggeledah tempat tinggal, polisi juga membawa istri pelaku ke kantor polisi untuk diperiksa. Pelaku yang tinggal di sebuah rumah kos bersama istri dan tiga anaknya dikenal warga dengan nama Imam Mustafa dan memiliki kepribadian tertutup. Sehari-hari, Imam Mustafa dan sang istri Fatimah bekerja sebagai penjual makanan ringan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan AI News melaporkan. Jawa Timur, Tim Liputan AI News,